Hai semuanya itu bertemu lagi dengan channel JolM oke di kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit informasi yaitu mengenai formasi di masing-masing daerah kalian formasi P3K ya jadi bagi kalian yang ingin mendaftar P3K ini ya kalian bisa ngecek terlebih dahulu formasinya sesuai daerah tinggal kalian ya jadi caranya cukup mudah teman-teman kalian buka Chrome yang ada di handphone kalian jadi di sini bisa digunakan handphone ya jadi di komputer juga bisa di handphone juga bisa jadi kalian ketik saja disini nah seperti ini kalian buka web resmi SFC ASN BKN ini Oke kita buka ya Nah selanjutnya kalian pilih pada garis tiga di atas Oke kalian cek info loongan disini info loongan kalian pilih nah seperti ini ya Nah ini dia jadi kalian ingin mengetahui apakah di daerah kalian di instansi yang kalian kerja itu apakah dibuka loongan sesuai jurusan kalian ya di sini kalian pilih ya kalian tergantung disini ada P3K teknis atau P3K kesehatan ya sebagai contoh saya pilih kesehatan misalnya sini oke instansi nah disini pilih kabupaten kalian ya ya di sini saya sebagai contoh kabupaten di ini kita ketik Hai nah disini sudah dapat beren nah disini pendidikan Hai nah seperti ini disini kalian pilih jurusan kalian ya misalnya kan kan tadi kesehatan disini di ketiga kebidangan langsung kita pilih cari ya oke oke terdapat disini ternyata di pemerintahan Biren jadi di rsu.poziah ada penerimaan bidan 10 orang ya jadi langsung kalian bisa melamar ya teman-teman ya Oke begitu ya Oke begitulah ya cara mengetahui lowongan P3K di daerah kalian masing-masing ya kalian bisa cek seperti yang tadi ya Oke semoga bermanfaat untuk kalian semua ya salam sukses dari di channel M dan saya akhiri Assalamualaikum